Bawai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOEM Kota Bandung ngelakonan inspeksi mendadak atau sidak di tempat anu daragantakjil katut jajanan kerbuka puasa sejenah. Dina etasidakte petugas manggian kedaharan anu make bahan zat bahaya kawas formalin dina keolahan tutut. Bawai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOEM Kota Bandung ngelakonan inspeksi mendadak atau sidak di tempat anu daragantakjil turta jajanan kerbuka puasa sejenah di Kota Bandung anu pernah na di jalan di Penegoro Haripun Masjid Pusdai turta simpang dagokwe senen sore. Dumasar ken hasil sidak, genep belah sampel kawalahan dikumpulkan di lelawak pusdai kerdi tes kandungan nana. Petugas OGE seharita ngelakonan uji laboratorium di tempat kawalahan anu lirong ngandung zat bahaya. Tindah hasil pemeriksaan, salah seji sampel koreng ngandung bahan anudipah yang dicampurankan kadaharan nyaita formalin. Eta kadaharan teh nyaita keolahan tutut. Lakukan pengawasan di dina rambut sedari sama sementara simpang dagokwe senen sore. Dari hasil yang telah kami lakukan, kami melakukan samping terhadap beberapa produk, yaitu baik itu ada basho, kemudian basho bereng ya, ada kotak-kotak, ada kue, ada kue lapis yang warnanya merah. Karena kami ada kecurigaan apakah produk tersebut mengandung kuroda bife atau tidak. Ini juga kami melakukan samping terhadap putut. Dan ternyata dari yang hasil uji terhadap putut ini, positif formalin. Pihak BBPOM bakal seganjanglah maluru anu nyien etak kadaharan, anu ngandung zat, anu temernah ker dikonsumsi, bikin dipariksa nahan ngehaja atau wapedah tenyaho. Eta pedagang atau anu nyienan-nana bisa dicindekin ngarempak undang-undang perlindungan konsumen atau undang-undang pangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV